Intro Selamat datang di channel Guru Ipa Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai penggunaan energi listrik, upaya penghematan, dan pencegahan bahaya penggunaannya. Mengapa malam hari selalu identik dengan kegelapan? Bagian bumi akan mengalami malam apabila posisinya membelakangi matahari sehingga tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung. Bagian bumi yang mengalami malam hari hanya akan memperoleh cahaya dari bulan dan bintang. Lemahnya penerangan dari bulan dan bintang mengakibatkan malam menjadi gelap. Sejak ditemukan bola lampu oleh Thomas Alva Edison, malam menjadi waktu yang dinantinantikan umat manusia. Salah satunya karena keindahan lampu-lampu yang sekaligus menjadi hiasan malam hari. Selain lampu, energi listrik juga dimanfaatkan untuk mengoperasikan berbagai alat hasil teknologi untuk menunjang kehidupan manusia. Coba sebutkan peralatan apa saja yang ada di rumah kamu yang memanfaatkan energi listrik sebagai energi utamanya. Taukah kamu berapa besar energi listrik yang digunakan setiap bulan di rumahmu? Bagaimanakah cara menghitung biaya listrik setiap bulan? Total biaya listrik setiap bulan yang dibayarkan kepada PLN atau melalui token listrik dihitung sesuai penggunaan energi listrik di rumah, melalui KWH meter yang biasa dipasang di rumah. Energi yang telah digunakan tersebut dikalikan dengan tarif dasar listrik yang telah ditentukan. Perhitungan biaya listrik dilakukan dengan mengalikan energi listrik yang terpakai dengan tarif dasar listrik per KWH. Misalnya, sebuah lampu dengan daya 10 Watt dinyalakan dalam waktu 8 jam per hari selama 30 hari. Karena lampu 10 Watt artinya dalam 1 detik menggunakan energi listrik sebesar 10 Joule, maka energi total yang digunakan lampu selama 30 hari adalah W sama dengan P dikali T sama dengan 10 dikali 8 dikali 30 hari sama dengan 2.400 Watt hour atau sama dengan 2,4 KWH. Jika tarif dasar listriknya 385 rupiah, maka biaya yang harus dibayarkan adalah sebesar 924 rupiah. Mengapa kita perlu menghemat energi listrik? Bukankah energi listrik tidak pernah habis meskipun telah digunakan dari kita kecil hingga sekarang? Setiap 1.000 MW daya listrik yang diproduksi dari batu bara akan menghasilkan 5,6 juta ton emisi karbon setiap tahun. Ternyata, tidak hanya menghemat biaya listrik yang terus-menerus naik, upaya penghematan energi listrik juga dilakukan karena besarnya emisi karbon yang dihasilkan. Besarnya emisi karbon yang dihasilkan oleh pembangkit listrik yang menggunakan batu bara adalah penyumbang terbesar terjadinya global warming. Salah satu upaya untuk menghemat energi listrik adalah dengan menggunakan energi listrik seperlunya, atau mengganti peralatan listrik dengan peralatan berdaya lebih kecil. Coba perhatikan penggunaan lampu sorot yang dipasang pada kendaraan terbaru, bandingkan dengan kendaraan lama. Adakah perbedaannya? Lampu sorot pada mobil-mobil baru dan lampu penerangan di rumah cenderung memanfaatkan lampu LED atau Light Emitting Diode, daripada lampu bohlam seperti pada kendaraan lama. Penggunaan LED dengan daya yang lebih kecil tersebut diharapkan dapat menghemat kebutuhan energi listrik. Sebagai upaya penghematan listrik sekaligus mengurangi dampak global warming, kegiatan Earth Hour diadakan WWF atau World Wide Fund for Nature setiap hari Sabtu terakhir bulan Maret. Acara utamanya adalah mematikan lampu dan peralatan listrik selama satu jam. Kegiatan yang serentak dilakukan di sejumlah negara yang sudah menggunakan listrik ini terbukti mampu menghemat biaya listrik hingga 216.600.000 rupiah, mengurangi jumlah CO2 hingga sebanyak 267,3 ton, dan menyelamatkan 267 pohon. Pernahkah kamu tersengat listrik atau terkena setrum listrik? Pada saat tersengat listrik, mungkin hanya sensasi kejut yang kita rasakan. Namun, peristiwa terparah pada tahun 1997, sebanyak 490 orang meninggal akibat tersengat listrik. Sejak saat itu, berbagai tindak pencegahan dilakukan untuk menghindari jatuhnya korban jiwa akibat kelalaian manusia dalam menggunakan listrik. Berikut ini adalah prosedur aman menggunakan listrik. Yang pertama, mencabut kabel dari stop kontak bila tidak menggunakan peralatan listrik. Yang kedua, menghindari air dan kondisi tangan yang basah saat ingin menyambung atau melepas sambungan kabel dengan stop kontak. Yang ketiga, tidak memegang lubang stop kontak atau sambungan kabel yang terbuka. Yang keempat, selalu memperhatikan peringatan penggunaan listrik yang ada pada peralatan listrik. Dan yang kelima, memasang sikring dengan benar untuk menghindari kebakaran dengan cara memutus arus pendek yang terjadi di rumah secara otomatis. Kamu harus selalu berhati-hati agar tidak tersengat arus listrik. Darah dan cairan tubuh lainnya merupakan konduktor listrik yang baik. Tetapi, kulit yang dalam keadaan kering merupakan isolator bagi arus listrik. Kondisi kulit yang kering tersebut seperti plastik yang membungkus kabel listrik. Sehingga, kulit melindungi tubuh dari arus listrik yang akan masuk ke dalam tubuh. Efek kejutan listrik yang dirasakan tubuh tergantung pada banyaknya arus yang masuk. Berikut ini adalah tabel besar arus dengan efek kejutan listrik pada tubuh manusia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!